Intro Kita bahas pilkada malam ini Saya ingin ke Mbak Titi Tongnong komentari tadi ada gerakan masyarakat kota kosong, calon tunggal Itu sesuatu yang sehat atau tidak? Iya, itu sangat sehat dan merupakan realita demokrasi yang harusnya didorong Jadi kalau ada pemilih publik yang mengatakan sudah pasti menang itu yang harus dikoreksi Bahwa pilihan demokrasi itu tidak berhenti dengan hanya ada satu pasangan calon Justru ujian demokrasi kita semakin kuat, semakin mapan untuk menguji apakah calon tunggal itu tercipta secara alamiah Karena memang kinerja bagus, prestasi bagus Kalau kita lihat background tadi dari 9 itu 8 adalah petahana Yang satu lagi juga petahana plus kerabat dari petahana Ibu Karolin dari Landak Nah ini yang kita bisa uji dari apa? Kerabat petahana gubernur Kalimantan Barat Petahana gubernur tapi bukan bupati ya? Petahana gubernur, maksudnya betul, dua priode bukan kerabat saya? Kerabat dari gubernur Kalimantan Barat Jadi latar belakangnya itu Dua priode bupati Landak bukan kerabat saya? Oke, oke Nah satu tadi ya berkerabat dengan gubernur yang 8 lagi petahana Nah ini yang kita bisa koreksi apakah kehadiran mereka secara alamiah karena memang kinerja dan dikehendaki Atau karena memang ada ruang ingin membatasi lahirnya alternatif-alternatif yang bisa dipilih oleh pemilih Jadi mari buktikan bahwa kehadiran mereka memang merefleksikan suara rakyat Atau sebaliknya upaya membungkam suara rakyat Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di pati itu sebuah kegiatan yang mestinya difasilitasi oleh KPU Dan kemudian diberi ruang sehingga tidak berhenti saluran itu Oke, Bang Re ada komentar? Soal apa ya? Soal kotak kosong tadi Anda juga sependapat bahwa ini sesuatu yang sehat dan justru menunjukkan partisipasi mas Jadi bukan golput ya? Ini jadi bukan golput Ketika datang mencoblosnya kolom kosong itu bukan gerakan golput Gini, di kita itu kulturnya kita Kalau tidak ada yang merasa ingin dipilih, mereka gak mau datang ke TPS Gitu loh kira-kira Untuk ujungnya Petahana memang sudah hampir bisa dipastikan bakal menang Bukan Petahana, apa namanya? Calon tunggal Calon tunggal itu Karena apa gitu? Karena kalau orang yang tidak setuju dengan dia tidak datang ke TPS Yang dihitung ya yang ada di TPS kan? Otomatik dengan sendirinya menang Maka kawan-kawan dari pati itu antisipasi Kalau kita tidak ada, misalnya begini Kalau kita ingin memberi semacam kompetisi yang lebih ketat kan kira-kira gitu ya Harus juga dikampanyekan supaya calon tunggal ini Merasa juga khawatir Kalau nanti, itu tadi Kalau nanti ternyata kotak kosongnya suara jauh lebih banyak dari dia gitu loh Sebab kenapa? Kita itu kulturnya, lihat aja tuh Partisipasinya rata-rata di bawah 50% kan? Kalau pilkada itu Kenapa? Karena masyarakatnya merasa gak ada yang mau dipilih Mereka lebih baik tinggal diam di rumah Nah ini berbahaya dalam konteks yang kita sebut Sebab kemudian gak ada ujian yang sangat ketat terhadap calon tunggal ini gitu Meskipun calon tunggal ini harus dilihat ya Problemnya banyak ya Tidak melulu karena misalnya gak ada partai yang mencalonkan gitu Sehingga saya misalnya kasus Jayapura itu karena perseratan partai itu di tengah-tengah jalan Tiba-tiba digugurkan oleh pengadilan Jadi memang ada banyak faktor yang menyebabkan akhirnya calon tunggal ini Ada catatan-catatan tentang pelaksanaan pilkada yang tinggal menghitung hari setelah pariwara Tetaplah di mata Najwa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih